hai 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 teman-teman kembali lagi bersama Odit ya Oke kali ini kita akan membuat layout terbaru ya di sini peradaban Viking ya baru level 7 atau enggak enam kalau nggak salah ya di sini Odet mau membuat layout yang baru ya yang simpel dan mudah ya teman-teman untuk para pemula ya Bang ayo dong buat layout yang baru ya untuk yang baru mau buat peradaban ya atau yang berada di peradaban Viking ya kemarin ada yang request Bang buatin layout dong yang gampang katanya oke di sini Odet mau buat layout ya yang mudah-mudah untuk peradaban Viking tapi kelihatan rapi ya Oke langsung saja kita taruh ini secara random ya tapi kita perhatikan sudut-sudutnya ya agar terlihat lebih besar dan luas ya teman-teman Oke kita pilih lagi item-item yang kita taruh di sini ya Nah bisa kalian cocokin ntar yang buat layout yang mau sama kayak Odet ya seperti tutorial di video ya teman-teman eh kita taruh di sebelah kiri agar presisi ya kita letakkan sejajar ya teman-teman kita taruh di sebelah kanan sisanya kita tarik lagi Oke kita buat sejajar saja beli ya teman-teman agar lurus kita patokannya sama Tugu ya teman-teman Tugunya kita taruh di tengah-tengah ada jadi patokan agar sejajar untuk back outnya agar kelihatan rapi ya teman-teman Oke ini untuk pasukannya kita taruh di di depan saja atau sebelah sini bisa juga sih tetap kita setting dulu ya teman-teman kita lihat di sini kayaknya udah pas terletakkan saja Oke sudah lainnya kayaknya di belakang ya teman-teman Oke next yang mana lagi sebentar kita lihat dulu yang mana pas untuk sisinya teman-teman Oke kayaknya di sini deh Oke untuk pasukannya udah terbiasa ke samping agar sisinya pas sudah sini oke mantap kelihatan lega untuk luasnya ini kurang pas kayaknya kita coba lihat dulu nggak muat kayaknya teman-teman enggak muat tubuhnya ngehalangi ya teman-teman monumennya ngehalangi kayaknya kita ubah dulu ya teman-teman kita pindahkan dulu monumennya atau tubuhnya ke depan Nah kita setting ulang sedikit ya kan terlalu melebar Oke kita taruh di sini oke oke teman-teman jangan lupa like comment dan subscribe ya agar audit semakin semangat untuk update terbaru ya sekarang audit sudah mencapai 18.000 subscriber ya ya teman-teman terima kasih yang udah subscribe yang udah dari awal gabung ya di channelnya audit audit ucapkan terima kasih Oke kali ini kita akan membangun lantainya ya teman-teman kita buat random saja untuk lantainya enggak papa karena ini masih TH penuh City Hall 7 ya jadi kita random saja ya teman-teman kita tarik saja dulu semaksimal mungkin untuk lantainya Oke langsung aja seperti garis Oke kita maksimalkan saja ya kita tarik tiga sisi ya tiga deret atau tiga sisi sama aja empat sisi empat deret kita tarik ya intinya patokannya sama monumen ya teman-teman masih kelihatan rapi walaupun kalian asal naruhnya yang penting patokannya sama monumen breakout kalian bahkan terlihat rapi ya teman-teman walaupun sebenarnya itu ngasal ya tapi kalau patokannya sama monumen breakout kalian bahkan terlihat rapi kalian bisa lihat hasilnya ntar ya setelah layoutnya jadi oke kita lanjut lagi lanjut kita tarik lagi kita taruh dimana ini kayaknya disini enggak cukup ruang disini kayaknya garis disini terlalu deh Oke kita coba bisa disini teman-teman kita tarik nah layoutnya sudah mulai terbentuk ya ketika kita menaruh lantainya ya teman-teman jadi seperti ini ya bentukkan layoutnya teman-teman Oke kita tarik lagi ada tiga deret kayaknya nih Oke sudah habis lalu kayunya kita rendam saja ya kita rendam taruh dimana ngasal dulu ya teman-teman kita kita rendam kita taruh ngasal saja dulu Oke kita taruh ngasal ya kita taruh ngasal coba lumayan cantik hasilnya ya teman-teman untuk layoutnya layout kayak peradaban viking city hall 7 ya teman-teman untuk pemula yang baru buat apa namanya yang baru main di gamers of kingdom kalian bisa gunakan layout seperti ini ya gampang mudah-mudah kelihatan besar rapi oke dan kelihatan modern juga sih oke kita tarik langsung saja ini kali lagi kita tarik oke jadinya seperti ini ya teman-teman ada tiga garis diantara city hall ya teman-teman dan kastil lalu kita pasang kita lihat hasilnya bagaimana oke tarik jadinya seperti ini ya guys jadi kelihatan rapi dan simple ya nah lalu cumria